Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar jembatan rangka. Jadi kita rujuk ke pemerintah, peraturan pemerintah. Ini sebenarnya gambar ini gambar lama. Cuman karena gambar yang baru belum muncul, maka kita pakai ini, kita kontrol. Jadi yang kita pakai ada tiga gambar. Yang pertama, halaman empat. Halaman empat ini menunjukkan potongan daripada jembatannya. Jadi ini namanya bagian bawah. Bagian bawah, SBA. SBB, ini SBA. Kemudian ini BSD. BSB, BSA, dan BSD, diakonal. Kalau B itu bawah, batang bawah. Kalau A itu atas. Kalau BSD, batang diakonal. Kemudian ini ada namanya gelagar melintang. Gelagar melintang utama. Terus ada gelagar memanjang. Ini gelagar melintang ujung atau GMU. Di sini sudah ada keterangannya sebenarnya. GMU, kemudian gelagar memanjang. Ini GP. Kemudian ini BSB. Kemudian ini adalah BSD. Dan ini adalah BSA. Kemudian ini adalah batang ikatan angin. Ini adalah BIU ujung. Ini BIA atas. Batang ikatan angin atas. Kemudian ini bondeknya. Ini di samping itu gelagar melintang. Gelagar melintang ini terhubung atau dihubungkan dengan gelagar melintang lain-lain dengan gelagar memanjang. Saya kira jelas ini joinnya. Ini mutunya. Biasanya ada di sini. Nah ini mutu bacanya. Kita akan pelajari nanti. Nah jadi halaman 4. Halaman 60. Kita langsung ke bentang 60. Ini bentang 60 meter. Supaya tidak lompat terus. Kita jelaskan saja di sini. Bahwa ada 12 segmen. Untuk 60 meter itu. Kemudian ini jaraknya 1,7. Ini dibulatkan 6,4. Dan ini total 9,7. Kalau dari terluar. Jadi 9,7. 6,4. Kita ambil mudahnya saja. Ini 1,7. Jadi ada 5 gelagar. Gelagar manjang. Ini ada gelagar melintang. Kemudian ada pre-chamber. Pre-chamber itu lawan lendut. Lawan lendut. Ini sudah ada H40-40. Mungkin beberapa tidak ada di dalam tabel. Karena dia welded section. Jadi dibuat oleh pabrik. Bagri atau yang lain. Halaman berikutnya adalah 75. 75 ini adalah rekap daripada BSB itu ukurannya berapa saja. BSA itu berapa saja. BSD itu berapa saja. Terus GMT. Gelagar melintang. Gelagar manjang. Gelagar melintang ujung. Dan bracing ikatan angin. Itu ukurannya berapa saja. Handrelnya ukurannya berapa saja. Jadi kita ringkas ya. Jadi yang kita lihat adalah halaman 4. Untuk geometriknya. Perspektifnya halaman 4. Jadi halaman 60 adalah tampak samping. Tampak atas denah. Dan bracing. Tabelnya ada di halaman 75. Halaman 75. Termasuk beratnya. Itu yang kita terangkan. Terus kita kembali ke Start Pro. Kita harus new. Misalnya rangka 60 meter. Kita metric. Kemudian kita create. Nah ini kosong. Kita buat 0, 0 dulu. Kemudian kita buat 5 meter. Kemudian kita hubungkan. Jadi kita selek cursor. Nah ini kalau ini titik. Nah kalau kita add beam. Kita hubungkan. Kemudian kita copy. Kita copy. Atau kita selek cursor ya. Kita copy. Paste. Ke atas. 6,4. Begitu. Kemudian ini kita geser. Kita geser. 2,5. Kita geser 2,5. Jadi kita. Atau titiknya ya. Titiknya aja yang kita geser. Move node. Move node. Ke kanan. 2,5. Ini kita hubungkan. Batangnya. Begitu ya. Begini aja. Karena ini sudah diwakili oleh ini. Kemudian kita pilih ya. Kita pilih. Kita. Bukan copy ya. Transational repeat ya. Berarti. Jaraknya 5. 12 kali ya. Atau 11 kali ya. Karena yang pertama sudah. Nah. Kemudian kita klik. Ya. Beam cursor-nya. Ini kelebihan berarti ya. Kelebihan. Kita klik. Apakah 12. 60 meter. Betul ya. 60 meter. Kemudian kita. Kita block. Beam-nya semua. Ya. Kemudian kita copy. Kita paste beam-nya. Dengan jarak ke Z. Jangan lupa. 9,7 tadi. Ya. 9,7. Nah. Ini sudah. Berarti yang kita lakukan adalah menghubungkan. Menghubungkan. Menghubungkan ini. Bisa kita copy juga. Bisa kita copy. Bisa kita copy. Select cursor. Beam. Ini kita copy 12 kali. Gitu kan. Transcernal repeat. 5. Jaraknya tetap 5 ya. 12 kali. Nah. Kemudian. Yang di atas. Yang di atas itu silang. Silang. Jadi. Kita klik. Ini. Gitu. Kita klik lagi. Untuk kita bagikan 2. Ya kan. Insert node. Midpoint. Kemudian kita hubungkan. Karena kalau langsung kita hubungkan. Titik. Pertemuannya tidak muncul. Nah. Seperti ini. Kemudian ini kita copy. Atau kita select dulu ya. Kita select. Kita copy 10 kali. Berarti. Jaraknya tetap 5. Sudah ya. Sepertinya disini ada. Sepertinya disini ada. Kita hubungkan juga. Gambarnya sudah jadi. Minus. Apa namanya. Plot. Minus plat. Seperti itu. Nantinya gambarnya akan menjadi seperti ini. Gambarnya akan menjadi seperti ini. Kalau kita lihat. Apa namanya. View-nya ya. 3D rendering. Nah. Akan menjadi seperti ini. Nah. Dan ini di offset ya. Ini di offset. Nanti akan kita pelajari bagaimana cara. Meng offset. Begitu. Nah. Jaraknya ya. Jaraknya. Dari plat ini ya. Ini berapa. 0,725 ya. Dan ini 1,7. Nah. 1,7. Jadi. Ini jangan lupa. Yang pertama adalah. 0,725. Yang kedua. Adalah 0,725. Sama ya. 0, maaf. Yang tidak kelihatan itu. 0,725. Jadi. Mengikut gambar yang. Halaman 60. Yang ada di halaman 60. Itu disebutkan ini. Ini sudah dibagi dua ya. Jadi 0,725. 0,725. Ya. Baik. Kita kembali ke sini. Nah. Untuk selanjutnya. Kita membagi. Ini. Ya. Karena kita ngekliknya dari sini. Maka kita butuh. Insert node ya. Pada distance 0,725. Ya. Add new point. Ya. Mengapa seperti ini ya. Mengapa seperti ini. Ya. Karena. Tidak semuanya plat. Itu ditahan. Atau full ya. Full sampai tepi. Tidak. Jadi kita tahu sendiri. Kalau kita jalan ke jembatan. Dia tidak full dari tepi. Mungkin kita lihat. Di sini. Ya. Hanya ada 4 ya. 1,7 nya hanya ada 4. Bukan 5. Sehingga. 0, 0, Di sebelah sini aja. 0,725. Ya. Dua kali. Baru 1,7 ya. Maaf. Jadi. Habis ini. Sama ya. 0,725. Begitu. Nah. Terus kita buat. 1,7 tadi. Ya. 1,7. Kita buat. 3,4. Kita buat. Ya kan. 5,1 ya. 1 kali lagi ya. 1 kali lagi. 1,7. 0,725. Kemudian lagi. 0,725. Ya. Nah ini benar. Ya. Sehingga. Kita buat. Plat itu ya. Plat itu sesuai ini. Ya. Sesuai ini. Berarti caranya. Kita jarak 1 meter aja. Supaya mudah. Jadi 1 ini. 1 meter. Jadi dalam 1 segmen ada 5 kotak. Jadi 5 meter. Itu yang paling mudah ya. Itu yang paling mudah. Nah. Kita hubungkan. Ya. Kita hubungkan di sini. Sebenarnya kita pilih yang tegak lurus aja ya. Tegak lurus. Perpendicular. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Dia akan tegak lurus dengan sendirinya. Nah. Ya. Tidak semuanya itu ada batangnya ya. Tidak semuanya ada batangnya. Mungkin terlalu banyak. Nah. Batang yang asli itu hanya di sini. Cuman ini perlu plat. Ya. Perlu plat. Ya. Kita bagi 5. Jadi. Kalau kita add plate. Ya. Yang ini aja. Kita klik 1. Ya. 2. Kita bagi 5 ya. Kemudian kita bagi 5. Kita bagi 4. Maaf. Kita bagi 4. Kita bagi 5. Maaf. Maaf. Ya. Jadi. Generate mesh ya. Generate mesh. Di sini kita bagi 5. Ya. Kita bagi 4. Ya. Kita bagi 5. Kita bagi 4. Ya. Semestinya bisa ya. Kita. Oh. Ini. Ini tidak ada. Belum. Belum. Ini kita bagi. Kita bagi 2 aja. Nah. Ya. Kita sekarang membuat generate mesh. Ya. Nah. Ini kita bagi 5. Ini kita bagi 1. Gitu. Bagi 5. Bagi 1. Kuadrilateral. Ya. Dibagi 5. Bagi 1. Bagi 5. Bagi 1. Nah. Seperti ini. Demikian juga ini. Kita bagi 5. Kita bagi 1. Kita bagi 5. Kita bagi 1. Kita bagi 1. Tinggal ini ya. Kalau tidak mau kita bagi langsung ya. Kita 1 aja. Kita bagi 5. Kita bagi 1. Kita bagi 5. Kita bagi 1. Karena ukurannya berbeda. Tidak bisa kita bagi langsung ya. Baru ini boleh kita select dan kita copy. Plate Carser ya. Nah. Ini baru kita copy ke sana. Pasar repeat. 1,7. Spasinya. Arahnya ke Z. Min ya. Min 1,7. Minus 1,7. Kita kalikan 3 kali. Ya. Nah. Begitu. Jadi di sini sudah ada platnya ya. Kalau kita. Pengen tahu sementara. Nah. Ini sudah ada platnya. Dan tidak full platnya. Ya. Nah. Ini boleh kita copy. Ya. Boleh kita copy. Platnya aja. Karena ini tadi selek karsernya plat kurser. Maka baloknya enggak akan kena. Dan kita copy. Tadi ada 12. Berarti kita copy 11 kali. Kita transfer repeat. Jaraknya 5. 11 kali. Nah. Ini sudah. Ya. Jadi ini sudah. Jadi ini sudah. Ya. Jadi untuk part 1. Ini sudah ya. Kita coba pisah-pisah dengan part yang sedikit-sedikit agar tidak salah. Ya. Tidak terlanjur salah. Demikian part 1. Dari beberapa part nantinya. Untuk jembatan rangka 60 meter. Ini membuat geometrinya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.